oke kita tunggu sebentar temannya terima kasih selamat malam walaikumsalam kita tunggu temannya ya sebentar ya selamat malam selamat malam oke masih 4 orang kita tunggu 3 menit lagi ini nanti kita pertemuannya 1 jam itu akan bahas materi terus 1 jam kemudian kita akan mengadakan uas ya walaikumsalam bagaimana kabarnya ini pertemuan kita yang terakhir geografi di semester 4 kan sebentar lagi semester 5 semester 6 sudah lulus bisa lanjut universitas kan jadi harus semangat bekerjanya juga semangat belajarnya juga semangat terus jaga kesehatannya supaya nanti ujiannya sampai selesai bisa lancar insyaallah semuanya akan baik-baik saja ya kan oke sebentar saya share dulu ini gambarnya sebentar ya oke oke kemarin kita sudah nonton video kan sekarang kita akan bahas ini di bab terakhir oke sekarang kita bahas tentang ini tujuan sasaran pembangunan nasional ya tujuan sasaran pembangunan nasional bisa kan dengar suara saya kan mbak Rastem gimana masih semangat belajarnya Rastem masih ingat gak kita seminggu lalu belajar apa yang saya kirim video minggu lalu tentang apa tentang apa minggu yang lalu saya kirim videonya yang kita nonton video itu dari youtube sumber daya sumber daya sumber daya apa ayo kemarin itu ngapain itu orangnya sumber daya sumber daya alam itu ngapain kemarin videonya masih ingat gak daur ulang iya itu dia sebagai salah satu contoh ramah lingkungan terhadap sumber daya alam terhadap lingkungan hidup ya ramah lingkungan terhadap lingkungan hidup supaya apa supaya sejahtera kan gitu ya oke terus sekarang kita bahas disini pembangunan 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 itu bisa sembarangan gak dilakukan pembangunan bisa gak sembarangan pembangunan nasional pembangunan jalan raya pembangunan bandara infrastruktur bisa tidak kenapa kenapa itu tidak bisa emang ada yang larang kan ini kan negara kita terima kasih Kenapa? Kenapa tidak bisa, yuk? Pembangunan nasional dalam suatu negara tidak boleh sembarangan. Karena apa? Pembangunan nasional dalam suatu negara. Nanti nabrak. Wow. Karena harus sesuai dengan, apa? Harus memperhatikan apa tadi? Apa tadi yang harus diperhatikan? Lingku, lingkungan. Ini tadi kan, kalau semua dibangun rumah, semua dibangun rumah, terus lingkungannya kan akan rusak, kan? Sehingga manusia tidak akan se... Tidak akan apa? Se... Sejahtera. Ya? Oke. Dimana nih teman-temannya? Belum masuk ya? Belum pada masuk ya? Okey. Tidak banyak. Perkuasa. Perkuasa. sky-d crisi. Terima kasih. Terima kasih. Oke Masih buka puasa Mbakurnya sih tadi buka puasa Makan apa tadi buka puasanya Makan apa tadi buka puasanya Makan Apa McDonald Oh wow Kapan saya dibagi McDonald nya Oke Selamat datang Sepiwuri Suhana Kita akan bahas tujuan dan sasaran pembangunan nasional Mas Sepiw sudah buka puasa Ya tidak masalah Silahkan absen dulu ya Ini pertemuan yang terakhir ya Sepiw silahkan di absen ya Temannya ini pertemuan terakhir Oke Nanti jam 10 Jam kedua Kita akan mengadakan uas Ini yang Pertemuan yang terakhir Kalian masih pengen Tidak saya ngajar di 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 kelas kalian Atau ada saran Sebaiknya Pak Sandro Tidak usah ngajar lagi Karena Pak Sandro itu menyebalkan Masih Serius Ini tidak bohong ya Jadi kalaupun saya ada kekurangan Kalian bisa kasih feedback ya Bisa kasih masukan pada saya Begitu Atau mungkin tugasnya terlalu banyak Atau mungkin tidak pernah kasih tugas Silahkan Silahkan Ya Ini demi kebaikan kita bersama Oke Jadi ini dia pertemuan kita yang terakhir Semoga semester depan Saya masih bisa mengajar kalian Kalau kalian masih mau ya Oke Terus Kalau semester depan Berarti sudah Kelas 3 SMA kan Kelas 3 SMA itu berarti Sudah harus berbeda Cara belajarnya dengan kelas 2 SMA nya Jadi Harus lebih semangat Supaya bisa nanti lulus Jadi Tidak ada gunanya Kalau misalnya Tidak ikut ujian akhir Padahal sudah Bertah Bertahun sekolah di KPC Pada akhirnya putus Sayang kan Sudah habis uang Waktu Oke Oke ya Ya oke Terima kasih Tapi nanti Kalau ada masukannya Saya terima ya Tapi yakinlah Kalaupun saya membuat Soalnya banyak Itu Demi kebaikan kalian Supaya ketika kalian menulis Kalian ingat Apa saja materi Materi Ya Oke Kita bahas disini Tujuan dan sasaran Pembangunan nasional Ketika kita berbicara Pembangunan nasional Ya Ketika kita berbicara Soal pembangunan nasional Ini Maka Acuannya adalah Negara Assalamualaikum Intan Sari Negara Jadi Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang Mereka lebih Fokus pada Pembangunan berkelanjutan Seperti pembangunan apa Ayo Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang Kebanyakan pembangunan apa Bangun apa Bangun pagi Atau bangun tidur Jalan tol Terus Apa itu lagi Ban 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 Jalan tol Iya Oke Makan Oke Silahkan sambil makan Bandara Apa lagi Tempat kapal laut Apa itu Tempat kapal laut itu apa Itu pembangunan nasional Salah satu contoh pembangunan nasional itu Pelabuhan Oke Pertanyaan saya Kalau semua pelabuhan dibangun Katakanlah Dibangun 5 ribu juta Triliun Pembangunan di Indonesia Apakah baik Atau tidak Apakah kalau dibangun 5 ribu juta Mengapa Makin banyak kan makin baik Mengapa Mbak Imas mengapa Merusak lingkungan Dan Tidak dinamis Tidak perlu Sebanyak-banyaknya Hanya Yang perlu Adalah Stabil Dan Dinamis Oke Kita lihat ini Yang ini Yang saya ini Yang saya blok ini Ada dia Dikatakan Triologi Pembangunan Jadi Kalau dikatakan Tri Tri itu berapa Tri adalah Dua atau satu Tri Triologi Tri itu berapa Dua atau satu Tiga Oke Jadi Tiga Asas Pembangunan Mencakup yang pertama Pemerataan pembangunan Serta hasil-hasilnya Guna menuju pada Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Jadi Kalau misalnya Bandara dibangun Seharusnya Harus merata Jangan hanya Terpusat di Jawa Lihat Mungkin Masih ada Yang tidak Merata Tapi itulah Bahwa Pekerjaan Pemerintah Juga Sangat banyak Dan tidak Mudah Untuk melakukan Itu Jadi Kita berharap Semakin baik Pekerjaan Pemerintah Itu saja Oke Kalau kita juga Disuruh jadi Presiden Menteri Ataupun DPR Mungkin bisa saja Kita masih kewalahan Bagaimana Untuk melakukan Pembangunan Di Indonesia Teputih Oke Jadi Kegiatan Pembangunan Di Indonesia Dilaksanakan Dengan Mencakup Triologi Pembangunan Ini dia Yang pertama Perataan Pembangunan Kalau teorinya Saya berharap Bahwa Pembangunan Itu Sangat Adil Dari Jakarta Sampai Papua Dari Utara Sampai Selatan Barat Sampai Timur Pada Nyatanya Apakah Pembangunan Di Indonesia Sudah Merata Saya Nanya Dulu Hamei Mengapa Karena Bahasi Banyak Tantangan Tantangan Dan Permasalahan Karena Itu Bukan Suatu PR Yang Yang Apa Yang Gampang Kalau kalian Datang Kelas Gampang Gampang Kan Bukan Seperti Tugas Negara Kita Harus Memikirkan Pembangunan Nasional Bukan Jadi Tetaplah Semangat Belajarnya Oke Itu Yang pertama Triologi Pembangunan Konsep Yang kedua Dari Triologi Pembangunan Adalah Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi Jadi Mengapa Pemerintah Membangun Pelabuhan Bandara Tempat Wisata Dan Jalan Raya Jalan Tol Jalan Jalan Raya Dibangun Supaya Apa Atau Jalan Di Tempat Dibangun Jalan Raya Supaya Apa Supaya Pertumbuhan Ekonomi Cukup Tinggi Oke Selamat Malam Supaya Pertumbuhan Ekonomi Cukup Tinggi Dibangun Bandara Supaya Wisatawan Datang Ke Indonesia Maka Devisa Negara Semakin Bertambah Gitu Transportasi Semakin Lancar Itulah Konsep Pembangunan Nasional Di bidang Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi Yang Kedua Stabilitas Nasional Yang Sehat Dan Dinamis Melakukan Pembangunan Bukan Berarti Membangun Keseluruhan Bukan Harus Sehat Dan Dinamis Pembangunan Nasional Sebaiknya Berlandaskan Kesejahteraan Rakyat Tetapi Juga Tidak Boros Kan Oke Sama Seperti Membangun Rumah Tangga Iyak Imaskarmila Sudah Pernah Membangun Rumah Tangga Bagaimana Membangun Rumah Tangga Yang Baik Kira Kira Seperti Itulah Membangun Pembangunan Nasional Harus Ada Perencanaan Harus Ada Pelaksanaannya Juga Dan Ada Evaluasi Jadi Jangan Jangan Mau Nikah Besok Hari ini Baru Direncanain Tidak Kan Jadi Dia Perencanaan Itu Dia Sangat Penting Di Dalam Melakukan Pembangunan Nasional Oke Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Ini dia Pertemuan Kita Yang Terakhir Saya Tadi Belum Sempat Ngomong Kepada Kalian Bahwa Ini Kita Pertemuan Terakhir Saya Senang Mengajar Di Tempat Ini Di Kelas Kalian Rajin Rajin Semuanya Terus Baik Baik Tidak Pernah Ada Yang Melawan Karena Saya Pernah Mengajar Ya Di Tapi Bukan Di Kelas Kalian Ya Entah Dimana Gitu Siswanya Itu Nakal Gak Mengurjain PR Gak Mengumpulin Tugas Oke Walaupun Ini Masih Ada Yang Belum Mengumpulin Tugas Tapi Masih Pernah Kodia Jadi Kalian Masih The Best Jadi Semoga Kalian Masih Bisa Saya Ajarin Semester Depan Kalau Kalian Masih Mau Gitu Itu Dia Konsep Pembangunan Pembangunan Nasional Yang Ketiga Stabilitas Nasional Yang Sehat Dan Dinamis Oke Jadi Melakukan Pembangunan Juga Harus Berdampak Kepada Anggaran Dan Juga Apa Dia Kesejahteraan Rakyat Kan Oke Tujuan Pembangunan Nasional Ini Yang Kedua Tujuan Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional Indonesia Ini Adalah Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Manusia Manusia Atau Rakyat Yang Didasari Pada Kemampuan Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sesuai Dengan Dinamika Internasional Yang Berkembang Saya Tanyakan Yang Kita Kita Lakukan Sekarang Adalah Pembelajaran Berbasis Iptek Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jadi Kalau Orang-orang Itu Di abad 21 Sekarang Ini abad 21 Jadi Kalau Misalnya Orang-orang Itu Sudah Bisa Menggunakan Teknologi Dengan Baik Dan Benar Maka Ia Sudah Dikatakan Modern Jadi Kalian Adalah Orang-orang Yang Modern Bukan Jadul Lagi Jadi Bersenang Hatilah Bahwa Kalian Sudah Modern Sudah Belajar Dengan Menggunakan Iptek Ya Oke Jadi Pembangunan Nasional Itu Harus Berlandaskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tetapi Tidak Boleh Disalahgunakan Teknologi Itu Contohnya Apa Salah Satu Contoh Penyalahgunan Teknologi Apa Saya Mau Tanya Dong Kalian Yang Mau Siapa Yang Bisa Menjawab Siapa Internet Gimana Internetnya Diapain Internetnya Dimakan Diapain Hackers Oke Iya Benar Sekali Terus Itu Adalah Kalau Di Laut Apa Di Laut Penggunaan Teknologi Yang Sangat Berbahaya Di Laut Apa Itu Penggunaan Teknologi Yang Berlebihan Di Laut Apa Itu Oke Pertanyaannya Adalah Penggunaan Teknologi Yang Disalah Gunakan Di Laut Bom Ikan Ataupun Pukat 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 Oke Alat Deteksi Sonar Oke Terima Kasih Itu Tetapi Pembangunan Nasional Harus Berlandaskan Iptek Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tetapi Menggunakan Teknologi Dengan Baik Dan Benar Yang Sesuai Dengan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Oke Asas Negara Kita Adalah Pancasila Kan Kalau Kalian Tidak Sesetuju Maka Kalian Tidak Usah Balik Lagi Ke Indonesia Karena Asas Negara Indonesia Adalah Pancasila Dan Hukum Tertinggi Adalah Undang Undang Dasar 1945 Ada Berapa Itu Sila Pancasila Ada Berapa Pancasila Ada Berapa Silanya Ada 7 Atau 6 Move Apanya Yang Move Ini Kita Belajar Geografi Lihat Ini Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Dalam Wadah Kesatuan Republik Indonesia Ini Bukan PPKN Tapi Geografi Ya Oke Imaskarmila Coba Sebutkan Sila Ketiga Dan Banurma Sila Kedua Dan Sepiu Sila Kelima Ayo Sepiu Kelima Nurma Kedua Imaskarmila Ketiga Nurma Dua Imaskarmila Tiga Sepiu Lima Oke Kemanusianya Alem Beradab Yang Kedua Sekarang Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Mbak Imask Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Persatuan Indonesia Jadi Sila Sila Yang Ketiga Ini Dia Harus Mementingkan Rakyat Itu Tujuannya Pembangunan Nasional Bisa Oke Ini Dia Sasaran Pembangunan Nasional Sasaran Pembangunan Nasional Yang Pertama Berkecukupan Pembangunan Itu Sebaiknya Merata Dapat Tercukupi Cercukupinya Kebutuhan Hidupnya Baik Primer Ataupun Sekunder Secara Layak Dan Manusiawi Pembangunan Di Indonesia Apakah Sudah Merata Saya Tanya Dulu Iva Susiama Pembangunan Di Indonesia Apakah Sudah Merata Menurut Kamu Mbak Iva Ya Iva Iva Susi Yama Pembangunan Di Indonesia Sudah Merata Atau Belum Contohnya Gimana Kenapa Bilang Belum Mengapa Gitu Kenapa Belum Mengapa Belum Iva Ayo Ima Sartika Pembangunan Di Indonesia Sudah Merata Atau Belum Mungkin Lagi Sibuk Kerja Ya Saya Bertanya Oke Yang lain Juga Gak Pasalah Ayo Yang lain Yang bisa Siapa Yang bisa Yang mau Jawab Saya Kasih Nanti Nilai Tambahannya 1 Kalau Nilai Uasnya 90 Jadi Saya Buat 1 91 Kalau Kalau Nilainya 20 Jadi 21 Ayo Sumber Air Sudah Jauh Kalau Salah Atau Benar Tidak Masalah Oke Sumber Air Masih Jauh Benar Sekali Pembangunan Tidak Merata Indonesia Punya 514 Kabupaten Kota Yang Terbangun Sedikit Oke Kota Mbak Iva Dimana Mbak Iva Dimana Tinggal Jalan Tol Banyak Yang Belum Jadi Sebenarnya Itu adalah Suatu Perwujudan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Tetapi Belum Maksimal Jadi Kita Berharap Maksimal Saja Karena Untuk Melakukan Pembangunan Nasional Itu Gampang Atau Susah Melakukan Pembangunan Nasional Gampang Atau Susah Susah Kan Membangun Rumah Tangga Aja Susah Kan Bangun Rumah Aja Susah Apalagi Membangun Nasional Membangun Negara Sangat Susah Jadi Kita Berharap Negara Kita Semakin Maju Tujuan Pembangunan Nasional Karena Orang Indonesia Banyak Merantau Oke Jadi Jangan Hanya Protes Kepada Negara Ingat Enggak Pepata Abran Lingkom Jangan Tanyakan Apa Yang Sudah Negara Berikan Kepada Kamu Tapi Tanyakan Apa Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Negara Ya kan Oke Sebenarnya Pembangunan Nasional Di Indonesia Belum Berkecukupan Tetapi Ini adalah PR Yang Sangat Sulit Sekali Gitu Nah Untuk Membangun Diri Sendiri Susah Bangun Tidur Membangunkan Diri Sendiri Kalian Bisa Harus Pakai Alaram Apalagi Membangun Negara Membangunkan Diri Sendiri Saya Susah Harus Pakai Alaram 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 Tiga Kok Tahu Karena Biasanya Gitu Juga Semua Orang Rata Rata Iya Pengalaman Sendiri Itu Benar Kok Pengalaman Saya Asalkan Jangan Jangan Tidur Aja Selamanya Kalau Alaram Hidup Ya Bangun Aja Gitu Kan Oke Kepuasan Banyak sekali pemerintah sudah membangun jalan tol Rakyat kecil sebenarnya sangat bersyukur Rakyat-rakyat sebaiknya sangat bersyukur Karena sudah terbantu Transportasi lancar Mudik menjadi lancar gitu kan Jadi Mudiknya lancar Itu dia ya Mudiknya dulu 8 jam Sekarang Jadi 3 jam Tidak macet lagi Itulah dia Kepuasan Tetapi Ingat tadi Seperti yang saya katakan Tidak boleh membangun terlalu berlebihan Harus Dibangun Harus diperkirakan stabilitasnya Dan efisiensinya juga Seperti contohnya Kalau dibangun 5.000 juta 1.000 triliun Pelabuhan di Indonesia Dan bandara Maka siapa yang akan menggunakan Tidak ada kan Itu juga Namanya pemborosan Yang ketiga Ketentraman Ketentraman Tentraman yaitu tumbuh dan hadirnya rasa aman Serta jaminan Hukum Oke Ketentraman yaitu Tumbuh dan hadirnya rasa aman Serta jaminan Hukum Guna kehidupan yang sesuai dengan tataman yang ada Tentram Tidak banyak Perang Kalau dulu kan masih sering perang kan Perang Terus ada lagi dia Gam Tau Gam Gam itu tau gak Gerakan apa itu Apa itu Gam Ada lagi OPM OPM apa Mbak Iva Iva Susiama OPM itu apa Atau Martin C Dua-duanya juga gak masalah OPM itu apaan sih Oke Oke Norma saja Norma Diam Itu adalah gerakan di Papua Yang untuk Memerdekakan diri Itu dia seperti gerakan Kekerasan ya Itulah Kalau ada seperti itu Maka itulah bukti Belum Amannya Belum tentramnya negara Tidak tentram Ya Oke Jadi kita berharap bahwa negara kita semakin aman Semakin sejahtera Pembangunan semakin Bagus ya Oke Silahkan Oke selanjutnya adalah Stimulasi Stimulasi adalah Dalam bentuk kesempatan Yang memungkinkan setiap masyarakat dapat mencapai hasil karya yang optimal Sesuai dengan bakat dan kemampuannya Bentuk kesempatan yang memungkinkan setiap masyarakat Dapat Dapat mencapai hasil karya ya Anik Wijayanti Anik Wijayanti Karena kamu baru datang mbak Saya tanya kamu dulu ya mbak ya Karena kamunya baru datang Ya Saya tanya mbak Anik dulu Karena mbak Aniknya baru datang Sebutkan salah satu tujuan pembangunan nasional Contohnya Pembangunan apa? Pembangunan nasional itu adalah pembangunan di negara Pembangunan apa yang Bisa mbak Anik lihat Ayu Baanik ayu Baanik nga dengar ya Sebutkan satu pembangunan yang dilakukan oleh negara Pembangunan yang dilakukan oleh negara apa aja? Satu aja Oke Sepio silahkan Beritahu mbak Anik satu pembangunan nasional Pembangunan yang dilakukan oleh negara Sepio yang kasih tau Ayo Oke iya Jalan tol Jalan tolnya Hati-hati ya bilangnya ya Jangan salah bilang Lol atau tol Jalan lol ya Mbak Anik berarti Gagal fokus Oke Pembangunan jalan tol ya Oke Minta maaf ya mbak Anik Saya minta maaf Itu hanya apa kok Apa namanya Supaya ingat aja ya Nah saya bukan bermaksud apa-apa Justru saya juga dulu senang Kalau saya disuruh guru saya menjawab pertanyaannya Kalau salah tidak masalah Saya tidak pernah Marah pada orang yang menjawab salah ya Oke pembangunan berwawasan lingkungan Pembangunan berwawasan lingkungan Berarti dia harus memperhatikan lingkungan Tidak merusak lingkungan ya Tidak merusak lingkungan Contohnya Pembangunan Sering sekali pembangunan di negara Merusak lingkungan Contohnya Membangun kereta api Sehingga Hutan ditebang Sudah ini sih tidak ya Kalau boleh cari jalan lain Dicari Terus Seringkali pemerintah Melakukan pembangunan nasional Contohnya Membangun perusahaan Negara Tetapi Menebang pohon-pohon Nah Secara berlebihan Itu dia Dia tadi yang Tidak Efisien Ya Oke Ada tiga tujuan Pembangunan berwawasan lingkungan Ini dia Ada tiga Ada tiga tujuan Pembangunan berwawasan lingkungan Oke Yang pertama Terwujudnya manusia Indonesia Sebagai pecinta dan pembina lingkungan hidup Oke Sama-sama Terwujudnya manusia Indonesia Sebagai pecinta dan pembina lingkungan hidup Saya tanya dulu nih Setelah kalian di Taiwan Kalian berani gak buang sampah sembarangan Setelah kalian di Taiwan Berani gak buang sampah sembarangan Tidak kan Oke tidak masalah Sambil makan gak masalah Iya tidak masalah Tidak Berarti bisa kita katakan bahwa Setelah kita Pergi ke negara orang lain Kita harus Mendapatkan banyak ilmu Yang harus kita Aplikasikan Di dalam negara kita Supaya pembangunan nasional Di negara kita Semakin meningkat Jadilah pecinta lingkungan Dan pembina lingkungan hidup Sangat gampang Tidak perlu Sebagai apa Tidak perlu mencetak Sepanduk Ayo Jaga lingkungan dengan baik Tidak perlu Hanya Sangat sederhana Tidak buang sampah sembarangan Menanam pohon Atau bunga Itu sudah lebih dari cukup Bayangkan kalau satu orang Nanam bunga Nanam pohon Sudah berapa banyak Oksigen yang dikeluarkan oleh Pohon tersebut Oke Karena Asap pabrik Akan mengeluarkan Apa Asap pabrik Akan mengeluarkan apa Kemarin Yang kita pelajari Asap pabrik Akan mengeluarkan Kalau kita kan Mengeluarkan apa Mengeluarkan Menghirup oksigen Kalau Pabrik Mengeluarkan apa Asap pabrik Asap kendaraan Itu apa Ayo 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 Asap pabrik Asap pabri Asap pabrik Ayo, kalau tidak bisa Saya tidak akan lanjut ini Kemarin sudah kita belajar Kita menghirup oksigen Karbon dioksida Atau CO2 Yang menyerap CO2 Itu kan racun Yang menyerap CO2 Tumbuhannya Oke, terima kasih Semuanya masih sangat semangat Oke, itu dia Tujuan pembangunan Berwasan lingkungan Yaitu sebagai pecinta pembina lingkungan hidup Yang kedua, terwujudnya kegiatan Pembangunan nasional di Indonesia Yang berwawasan lingkungan Tidak hanya untuk kepentingan sekarang Tapi juga untuk yang masa yang datang Ini dia contohnya pembangunan berwawasan lingkungan Sebentar ya, saya lihat ya Saya kasih tahu nih gambarnya Nah ini, kalian sudah bisa lihat Ini rumah Bisa lihat gambar rumah ini Yang ini Tidak bisa ya Oh yang ini, sudah ya Sudah, sudah, oke Ini apa nih, rumah apa nih Rumah hutan Nah, inilah artinya Salah satu pembangunan yang berwawasan lingkungan Ya, bangun mol Ditanami tumbuhkan Karena ini akan menyerap Menyerap karbon dioksida Dan mengeluarkan Oksigen Ini dia mengeluarkan oksigen Ya Ini dia contohnya Yang ini Ada lagi yang Seperti ini Contohnya Yang ini Bisa lihat kan Yang ini bisa lihat kan Nah Ini dia seperti rumah Atau apartemen Atau mal Dia Ditanami tumbuhan Oke Yang ketiga dia Adalah Terwujudnya Ya, keren ya Terwujudnya Pemanfaatan sumber daya alam Di Indonesia Secara terkendali Terus yang kedua Ada dia Ciri-ciri Pembangunan berwawasan lingkungan Ciri-ciri Ciri-ciri Pembangunan berwawasan lingkungan Yang pertama Pembangunan yang dilaksanakan Mampu meminimalkan Kerusakan Dan pencemaran lingkungan Kalau tadi Pembangunan mal Terus Di sampingnya Ditanami tumbuhan Apakah itu merusak lingkungan Atau melakukan pencemaran Ada mal Terus Di dinding mal itu Ditanami tumbuhan Apakah itu melakukan pencemaran Iya Atau tidak Tidak Berarti itu bagus ya Terus Pembangunan yang dilaksanakan Harus Memerhatikan Keseimbangan Antara lingkungan fisik Dan lingkungan emosi Pembangunan yang dilaksanakan Harus memerhatikan Keseimbangan Antara lingkungan fisik Contohnya Kalau bangun apartemen Harus Diperhatikan Contohnya Di pegunungan Apakah cocok Membangun apartemen Di pegunungan itu Cocok bangun apartemen Atau Vila Tau kan beda Vila dan apartemen Oke Ya Vila dong ya Oke Jadi di pegunungan itu Lebih bagus Vila Itu dia yang dikatakan Pembangunan yang dilaksanakan Harus memperhatikan Kesimbangan antara lingkungan fisik Dan emosi Itu yang dikatakan B ini ya Tidak cocok Terus Apakah cocok Membangun Pabrik ikan Di pegunungan Tidak Akan susah transportasi Maka kendaraan akan Banyak Apa Menggunakan jalan Jalan raya akan rusak Kendaraan menggunakan Apa Bahan bakar Bahan bakar menjadi Habis Bahan bakar diambil dari apa Sumber daya alam Gitu kan Itu semuanya Sangat berhubungan Antara satu Dan yang lain Gitu Terus C Yang C ini adalah Pembangunan yang dilaksanakan Mendasarkan pada nilai-nilai Kemanusiaan Serta Memerhatikan moral Atau nilai-nilai adat Yang dianut dalam masyarakat Pembangunan yang dilaksanakan Mendasarkan pada nilai-nilai Kemanusiaan Serta Memerhatikan moral Atau nilai-nilai adat Yang dianut dalam masyarakat Contohnya Di Papua itu Di Papua itu Apakah boleh seluruhnya 100% dibangun mal Terus Dibangun segalanya Apa Jalan raya Di pegunungan Semuanya sangat bagus Cocok gak Di Papua kan Masih banyak Pedesaannya Dibangun mal Dibangun jalan Tol Tidak cocok Itu tidak sesuai dengan Nilai-nilai adat istiadat Disana Gitu Tidak cocok Karena tidak sesuai dengan nilai disana Ya Pembangunan yang dilaksanakan Harus memiliki sifat-sifat fundamental Kalau dikatakan fundamental adalah dasar Fundamental dan ideal Serta berjangka pendek dan panjang Jadi ini dia perencanaannya Ada jangka panjang Ada perencanaan jangka pendek Terus yang kelima Adalah Pembangunan yang dilaksanakan Harus memperluas lapangan Dan kesempatan kerja Contoh Membangun bandara Membangun pelabuhan Maka Akan tercipta lapangan pekerjaan Mengapa kita datang ke Taiwan Karena lapangan pekerja Tidak tersedia Di Indonesia Gitu ya Oke Terus yang kelima Yang keenam Sorry Pembangunan yang dilaksanakan Mampu meningkatkan pendapatan Dan kesejahteraan rakyat Oke Pembangunan jalan tol lagi Jalan tol lagi Jalan tol lagi Jangan salah bilang ya Mbak Ani Jangan salah bilang Jalan tol ya Oke Pembangunan jalan tol Kalau Mbak Ani Pergi melalui jalan tol Mbak Ani Perlu bayar gak Uang retribusinya Mbak Ani Bayar gak Uang retribusinya Ani gak disini lagi ya Waduh Martin C Saja Kalau Martin C Naik jalan Lewat jalan tol Bayar retribusi Enggak Perlu Itu uangnya untuk siapa Atau uang pajak Uang pajak Pajak bumi bangunan Pajak tanah Untuk negara Negara itu Yang ada di dalam negara Itu siapa Yang ada di dalam negara Itu siapa Demiliki Sampai Sampai Terima kasih. 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 Bisa lihat soalnya Sebentar Sebentar Yang ini sudah Kecil ya Oke saya besarin Sudah Sudah besar gak? Ini sudah sebesar manusia ini saya buat Mbak Raston sudah besar? Oke silahkan dikerjakan Satu jam dari sekarang Yang mengirim hari ini juga Saya lebih apresiasi Daripada besok Tetapi batasnya adalah besok Yang bisa mengirim hari ini oke Yang besok silahkan besok Selamat bekerja Jangan mencontek ya Siapa nanti yang jawabannya sama? Mungkin Mbak Nurma kasih ke Mbak Iva Saya akan bagi dua nilainya Oke Yang tidak datang siapa nih? CPU CPU yang tidak datang siapa? Yang tidak datang siapa? Iya tujuh saja Tujuh saja Tujuh saja Tujuh Yang tidak datang siapa? CPU tolong kasih tau sama mereka ya Ini ya Ini Uasnya ya Halo Oke Ini Kamu foto aja Terus kirim ke mereka Bagi yang tidak datang Supaya saya tidak perlu lagi kasih komentar di facebook ya Oke selamat bekerja Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya Jika sudah selesai silahkan keluar Hari terakhir dikumpul Besok ya Besok adalah terakhir dikumpul Oke saya tinggal sebentar Kalau ada pertanyaan saya akan kembali Nanti saya akan lihat Terus Ya sudah uas ini soalnya Pernah 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 Boleh Boleh keluar Boleh keluar Tetapi malam ini dikumpul juga Kalau boleh ya CPU silahkan kirim kepada Winanti ya Winanti yang tidak hadir Dan Siapa satu lagi? Saya lupa Ya Selamat bekerja Selamat bekerja Terima kasih. 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 Oke, tidak ada pertanyaan kan? Masih ada 50 menit lagi. Terima kasih. 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 Please, go, go by yourself. It's okay. Who cares? I am there. Don't touch. I am there, whoever you do. Don't just let me know, whatever you do. Don't let me know. But I don't care, just let me know. I don't care, whatever you do, who you do, just let me know. But just let me know. You can go with another, but are we all soon? Right? You don't do something wrong, right? Terima kasih. 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 Selamat Malam. Terima kasih.